Ya guys, kembali lagi bersama gue, Abrative, di channel Abrative Channel Oke, ini namanya emang unik ya, Abrative Channel Oke, di video kali ini gue bakalan bahas tentang ini Banyak dari kalian itu yang kebingungan cara menggunakan minyak zaitun Jadi waktu yang tepat untuk menggunakan zaitun itu adalah Gini pertanyaannya Bang, kalau pakaian minyak zaitun itu sebaiknya itu ketika keadaan rambut basah atau rambut kering Nah, itu adalah yang akan kita bahas pada malam ini Oke? Nah, banyak dari teman-teman bingung ya ketika kalian ingin pakai minyak zaitun itu Sebaiknya dipakai malam Eh, sebaiknya dipakai ketika rambut kering ataukah basah Ya, itu dua pertanyaan itu akan aku jawab Biar kalian nggak ragu dan nggak kebingungan lagi So, pantau terus di channel ini dan tonton video ini sampai habis Agar kalian nggak kebanyakan Agar kalian makin cerdas dan nggak kebanyakan nanya, oke? Aku suka kalau kalian menyimak dari awal sampai akhir Kemudian bantu komen atau bantu jawab itu good Tapi kalau misalkan kalian menyimak video ini terus tanya ya Padahal di video itu udah ada jawabannya Tapi karena kalian nggak menyimak Kalian tanya lagi, oke? Kalian tanya lagi Menyimak dengan mendengarkan itu beda ya Mendengarkan kalian cuma, ya cuman Dengerin doang Masuk kiri, keluar kanan Mudah, lupa Kalau menyimak itu kalian memahami juga, oke? Baik Ketika berbasah atau kering Kalau menurut gue pribadi ya Ini berdasarkan pengalaman Entah Benar atau salah Ya Kalau gue sendiri Keduanya Ketika gue orangnya Ketika gue santai malam gini Biasanya kan aku habis mandi ya Habis mandi Malam-malam gitu kan Kalau aku pakai ini Kalau nggak terburu-buru ya Aku biasanya tunggu sampai kering Ketika kalian pakai miang zaitun Benar-benar kering Itu yang meresap itu benar-benar semuanya guys Kalau aku sendiri ya Jadi ketika kalian pakai kering gitu ya Ketika rambut, keadaan rambut kalian kering Kalian aplikasikan ke rambut Itu Paginya Itu rambut kalian Lemes Dan lembut Itu ketika kering Ya Tapi ketika dipakai dalam keadaan basah Atau setengah basah atau lembab Itu kalau aku sendiri Jadi minyaknya itu kurang menyatu dengan sempurna Misalkan rambutku ikal gini Terus kalau aku pakai minyak zaitun Dalam keadaan setengah basah Itu pertamanya itu benar-benar rapi guys Beneran rapi, keren gitu Tapi setelah Mengering Ya karena ada airnya juga Setelah mengering itu Rambutku malah agak aneh gitu Agak susah diatur malah Itu malah Bikin rambut tambahikal Kalau menurutku Soalnya gini Ketika kalian pakai air Pakai air ya Pakai air kan Air itu cuma Bikin rambut kita basah ya Kemudian kita dikasih air Eh dikasih minyak Ya dikasih minyak zaitun Jadi Antara air dan minyak itu Gak bisa menyatu Jadi setelah minyaknya kering Eh minyaknya kering Jadi setelah airnya kering Minyaknya itu gak Menyatu dengan rambut dengan sempurna Dan malah rambutku itu Agak aneh gitu Bentuknya ikal-ikal gitu lah pokoknya Jadi kayak permanen gitu Itu menurut pengalaman pribadi ya Jadi kalau kalian Pengen hasil maksimal Itu gue saranin Ketika rambut kalian Dalam Keadaan Kering 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 Oke Tapi kalau misalkan Kamu Mau pakai di pagi hari gitu ya Habis keramas Dan kalian Keburu ingin pulang Ya seenggaknya Kalau kalian punya Hard dryer Itu kalian pakai air dryer Sekalian Untuk membentuk Rambut Membentuk gaya rambut kamu Dengan air dryer Setelah kering Kamu bisa pakai Nyak zaitun Agar rambut kamu Kelihatan lembab Seperti itu Jadi kalau Jadi gue nyaranin Kering ya Karena Lebih bagus Tapi kelemahan dari kering Itu adalah Minyaknya Itu menyatu Agak lama Maksudnya Rambut Meresap ke Minyak meresap ke Rambut Itu butuh waktu Gitu Jadi Lembutnya itu Setelah Biasanya ya Kalau aku Rambut akan Terasa efek Lembutnya itu Berjam-jam Misalkan Kita pakai malam Paginya itu Udah enak Rambutnya Gitu ya Jadi kalau kamu Pingin Tampil Klinis Kamu gak perlu Melakukan hal itu Tapi ketika Kamu pingin Rambut kamu Kelihatan lurus Selembab Dan Kelihatan Kelihatan Apa ya Tapi kalau Kamu pingin Rambut kamu Kelihatan Lemas Lembut Itu ya Biasanya Gue saranin Pakai di Malam hari Ketika rambut kalian Kering Pagi juga boleh sih Tapi Hasilnya itu Agak beda Kalau gue saranin Tetap Bagusan Ketika kalian Menggunakannya Di saat Malam hari Sebelum tidur Dalam keadaan Kering Ya Itu berdasarkan Pengalaman Kupir Badi Jadi kalau kalian Punya Pengalaman-pengalaman Dalam Menggunakan Minyak Zetun Ini Kalian Boleh kok Boleh Sharing Gimana rasanya Kemudian Waktu yang tepat Pakai Minyak Zetun Itu kapan Ya Kalian bisa komen Di bawah Oke Aku malah seneng bro Kalau kalian itu Berinteraksi langsung Dan tanya Ada yang Misalkan ada yang tanya Ada orang yang tanya Bang Ini Terus kalian Punya solusinya Kalian bisa bantu jawab bro Itu mantap Kalian kelihatan cerdas banget bro Dan aku suka bro Oke Seperti itu ya Sekian dulu videoku Tentang minyak zetun Pada malam hari ini Ya Jangan lupa klik like Ya Klik like doang Dan subscribe Jika kalian belum berlangganan Jika kalian berlangganan Di video ini Kalian akan mendapatkan Sebuah Informasi Yang sangat Sangat Penting Dan Bermanfaat Jangan saya Jangan Jangan saya Siakan kesempatan itu Dan langsung aja Subscribe Okay I am Amplatif See you next time Bye 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 Bye